Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi fadhala bani adam bil'ilmi Wal'amal ala jami'il alam Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil armi wal'ajam Wa ala alihi wa ashabihi Ya nabi'il ulumi wal hikam Amma ba'du Kaitan dengan niatnya, boleh gak katanya Digabung? Misalnya, ketika Bulan syawalan itu kan punya kodok nih Pas, misalnya Ingin puasa syawal juga Boleh gak niatnya dua Saya niat kodok Ramadan sekaligus Dengan niat bulan syawal Atau juga ada yang Bertanya bagaimana Pak Yai Kalau misalnya pas saya kodoknya Hari Senin Walaupun kita kata Allah bukan Bulan syawal ya, misalnya saya Niat kodok, niat puasa sunat Senin Ya hari Senin Atau ayam mulbit, pokoknya digabung Dengan puasa sunat Nah ini ada timbul di masyarakat juga Yang bertanya seperti itu Ini yang saya baca di dalam kitab puasa Bahwa imam syafi'i rahimahullah Ya walaupun ini Ada iftilaf istilah perbedaan pandang Anda katakan boleh Sehingga kuda duanya sah gitu Yang kodok juga Yang sunat juga ada Namun kata imam syafi'i sebagai mujtahid yang terkenal Itu mengatakan tidak sah Alasannya kenapa dikatakan tidak sah Menggabung dua niat dalam satu amaliyah tadi Alasannya Alasannya Karena dalam Al-Quran surah Al-Bahinah Ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidaklah mereka diperintah Kecuali untuk beribadah kepada Allah Dimana ibadah itu Yang penuh dengan keikhlasan Ya dalam kata'atani kepada Allah Kata imam syafi'i Namanya ikhlas itu Artinya memurnikan Dalam ibadah itu Nah kalau misalnya Kalau misalnya menggabungkan Dua niat itu sudah tidak murni lagi Bahasa Arabnya isrok ya Membarangkan Menyukutukan dengan yang lain Nah sementara kalau memurnikan itu Ya harus satu Itu makanya Tidak sah kalau Kedua-duanya digabung dalam satu amaliyah Maka oleh itu kata imam syafi'i Bahwa kalau memang niatnya kodok Ya kodok aja Cuma nanti kena adaannya di hari senin yang mulia Ya bisa saja dengan kemurahan Allah Mungkin pahalanya akan ditambah Dikasih Tapi kalau Sengaja meniatkan Kedua-duanya Di waktu yang sama Ini yang tidak dibenarkan Karena enggak Mukhlisin tadi Enggak memurnikan lagi dalam ibadah Jadi ada tambahan Dengan yang lain Jadi harus dipisah Harus dipisah Niat masing-masing gitu ya Jadi campur aduk Tidak bisa digabung-gabung dalam satu Padahal kerjanya hanya sekali Niatnya kan Ya kodok hari senin nih Niat kodok Niat puasa senin Niat shawal Nah ini enggak bisa Seperti itu rombongan begitu Jadi harus Karena niat yang penting kan Wajib dulu kodok nih Kodok Niatnya rombongan sekalitur rahim boleh Ya sekalitur rahim ya boleh Kalau misalnya memantuk palestina Barang-barang nih Biar banyakan uangnya Boleh Dalam ibadah niat puasa Harus satu-satu aja Baru akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah Demikian mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf lahir batin Kaitan dengan Mungkin belum lama Kita idul fitri Mudah-mudahan oleh Allah Selalu diberikan kesehatan Amin Dan kemuliaan Sampai bahagia dunia akhirat Amin Amin Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Pemirsa Saya kira sudah cukup jelas Ketian yang disampaikan oleh Moropi kita Jadi yang belum sempat puasa 6 hari bulan sawal Masih ada kesempatan Jadi bisa diselang-seling Artinya waktunya tidak harus berterus-terusan Tapi juga bisa di akhir bulan sawal Yang penting jangan terlewatkan Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan puasa seperti satu tahun Amin Amin Pemirsa Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya Mohon maaf berlahan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya